Kenapa sih kok ada potongan gaji? Ya jelas, karena waktu kita masuk PT Halo, Assalamualaikum teman-teman semuanya Jumpa lagi di video saya kali ini Saya masih membahas seputaran info tentang calon TKI atau TKW Hongkong ya Jadi yang saya mau bahas disini adalah tentang potongan gaji Karena banyak banget mbak-mbaknya yang calon TKW yang belum pernah kerja ke Hongkong Mereka pasti nanya tentang potongan gaji TKI atau TKW Hongkong ya Jadi saya akan membahas yang pertama apa sih itu potongan gaji Saya akan jelaskan ya Jadi potongan gaji itu adalah Dimana kalau kita TKW Hongkong Pertama kali tiba di Hongkong Ini untuk kontrak pertama ya Berlaku kontrak pertama kerja di Hongkong Kita akan yang dikenakan yang namanya potongan gaji Lah, kenapa sih kok ada potongan gaji? Ya jelas, karena waktu kita masuk PT Dari mulai kita makan, minum, fasilitas kita belajar Kemudian kita medikal Kemudian kita bikin paspor Sampai tiket kita terbang ke Hongkong Kita kan tidak dikenakan biaya sama sekali tuh Makanya kita sampai di Hongkong Sewaktu kita udah kerja dan menerima gaji Kita akan dikenakan yang namanya potongan gaji Dimana potongan gaji itu untuk mengembalikan biaya-biaya yang sudah kita nikmati sebelumnya Untuk membayar fasilitas-fasilitas yang pernah kita pakai waktu di PT Dari mulai kita makan, minum, yang tadi saya sebutkan tadi ya Makanya dikenakan yang namanya potongan gaji Kemudian, berapa lama sih mbak potongan gaji TKW Hongkong? Di sini saya akan jelaskan ya Karena biasanya beda PT itu sama agent itu beda potongan Jadi ada yang dikenakan potongan 4 bulan Ada yang dikenakan sampai 5 bulan Bahkan ada yang 6 bulan Kemudian jumlah potongan gajinya pun itu Tidak sama ya teman-teman Jadi beda agent pasti akan beda jumlah besar potongan gaji Jadi ada yang Rp2.500, ada yang sampai Rp2.700 Kalau untuk saya sendiri, waktu itu potongan gajinya Rp2.350 dolar Hongkong sebanyak 5 kali Jadi sebanyak 5 bulan Jadi untuk kalian ketahui Gaji standar Hongkong saat ini adalah Rp4.630 dolar Hongkong Kalaupun kalian disuruh membayar potongan gaji Sebanyak Rp2.000 lebih Kalian masih ada sisa uang Rp2.000 lebih dolar Hongkong Jadi kalian tidak perlu takut Tidak perlu punya pikiran Wah nanti kalau bayar potongan gaji Gaji kita habis dong tiap bulan semua untuk bayar agent itu Tidak Jadi pasti masih ada sisa ya Jadi kalau dirupiahkan Sisa Rp2.000 dolar Hongkong itu Hampir Rp4.000.000 teman-teman Jadi masih bisa buat kalian libur tiap minggu Bahkan masih bisa untuk kalian Kirim ke keluarga kalian Ke Indonesia Walaupun kalian dalam masa potongan gaji Jelas Jadi kalian tidak perlu khawatir ya Itu tadi yang saya jelaskan Kemudian Kemana sih mbak Kita harus membayar potongan gaji selama di Hongkong Nah biasanya sesampainya di agent Hongkong di agent itu kalian akan dikasih tahu nih Ditanya Kalian mau membayar potongan gaji itu Langsung tiap bulan datang ke kantor agent Atau kalian bawa kertas Untuk kalian bayar di toko 7-11 Jadi di Hongkong itu teman-teman ya Ada yang namanya toko 7-11 Itu kalau di bawah rumah apartemen kalian itu Nanti kalian akan mulai begitu banyaknya toko yang Logonya itu angka 7-11 Itu maksudnya Tokonya itu bernamanya 7-11 Jadi kalian tinggal bawa kertas Kalian bilang ke kasir Saya mau bayar sejumlah itu Nanti akan dikasih struk Nah kalian tinggal foto struk itu Dan kalian tinggal kirimkan ke agent Itu bukti kalian sudah membayar potongan gaji ya Oh iya untuk mbak-mbaknya yang calon TKI atau TKW Hongkong Saya ingatkan ya Di saat kalian masa potongan gaji Jangan coba-coba kalian memakai uang potongan gaji itu ya Atau membayar lewat dari batas waktu Karena biasanya kalian pasti akan kena denda Sama pihak agent dan pasti akan dimarahi Dan itu akan membuat masalah untuk diri kalian sendiri Jadi sebutuh apapun di saat kalian masih dalam masa potongan gaji Jangan pernah punya pikiran untuk memakai uang potongan gaji itu dulu Itu tidak akan pernah bisa ya Jadi bayarkan dulu potongan gaji Kemudian sisanya itu baru buat keperluan kalian sendiri Nanti setelah masa potongan gaji kalian berakhir Kalian tiap bulan berhak menerima gaji bersih kalian tiap bulan ya Jadi kalau dolar Hongkong itu sekitar 4.630 Dan kalau dirubahkan itu sekitaran 8 juta rupiah lebih Jadi teman-teman itu tadi Nanti kalau kalian mau kontrak kedua Kontrak ketiga lanjut kontrak seterusnya Kalian tidak akan dikenalkan yang namanya potongan gaji lagi Kalian paling perlu cuma membayar biaya tanda tangan kontrak baru Itu biasanya antara sekitar 1000 sampai 1500 dolar Hongkong ya Jadi itu info untuk teman-teman semuanya Jadi kalian tidak perlu takut atau tidak perlu khawatir tentang potongan gaji Jadi walaupun kalian dipotong gaji Kalian itu tetap masih menerima sisa dari gaji kalian tiap bulan Oh iya ada yang bertanya lagi mbak Kalau dirubahkan potongan gaji itu berarti banyak dong Oh iya Jadi kalau dirubahkan aja potongan gaji kita itu Sekitaran antara 20 sampai 25 juta rupiah ya teman-teman Itu untuk potongan gaji Jadi kalau ada orang bilang wah banyak banget Kenapa mesti dipotongnya banyak banget Jadi gini teman-teman ya Kalau saya sendiri Kalau kalian masuk PT Kalian disuruh membayar Kalian pun pasti akan merasa keberatan Karena tidak ada biaya Kalau kita masuk PT Kita dikenakan potongan gaji Kita kan sama-sama ringan Kita tidak dikenakan biaya sama sekali Walaupun kita disini kena potongan gaji Tapi kita masih ada sisa gaji tiap bulan Dan itu bagi saya sangat meringankan saya sekali Karena memang kita masuk PT Tanpa harus mengeluarkan biaya Tahu-tahu sudah sampai di Hongkong Jadi kalau menurut saya Potongan gaji itu Ya memang Kalau dibilang berat ya berat Tapi kalau bagi saya itu Meringankan kita para TKI atau TKW Hongkong ya Dimana kita yang mau bekerja ke Hongkong Kita tidak mengeluarkan biaya sama sekali Jadi sampai disini dulu Info dari saya tentang potongan gaji Semoga membuat kalian lebih paham Semoga membuat kalian lebih jelas Tentang potongan gaji TKI atau TKW Hongkong Semangat untuk kalian semuanya Yang ingin merubah masa depan lebih baik Semoga tercapai apa yang kalian cita-citakan Kalian bisa bekerja di Hongkong sampai finish kontrak Mendapatkan majikan yang baik Dan apa yang kalian inginkan itu bisa terwujudkan Sampai disini video dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ta-daa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya